Halo guys, selamat datang kembali di channel Ella Angkasa tentang hukum Di podcast kali ini kita akan bahas terkait HAKTP Apa itu HAKTP dan berapa lama terus gimana sih sejarahnya Simak podcast berikut ini But before it please don't forget to like, share, comment, and subscribe Karena itu semua gratis dan supaya kita lebih semangat lagi untuk share konten video Yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan Dan jangan lupa untuk tetap memakai protokol kesehatannya ya teman-teman Terima kasih Oke, jadi HAKTP itu adalah hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional Yang diselenggarakan selama 16 hari Pada 25 November itu secara tegas ditetapkan sebagai hari anti kekerasan terhadap perempuan internasional Untuk apa? Untuk menghentikan dan menolak dengan keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Benar-benar dikhususkan untuk mengkampanyekan agar tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap perempuan Ini juga sebagaimana fakta bahwa perempuan itu rentan menjadi korban kekerasan Dimanapun ia berada Sulit sekali untuk mencari ruang yang aman bagi perempuan Baik di dunia nyata maupun dunia maya dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang ada Terus kenapa sih tanggal 25 November kak? Jadi tanggal ini tuh dipilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Mirabel bersaudara Patria, Minerva, Maria Teresa yang meninggal di tanggal yang sama pada tahun 1960 Akibat adanya pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan penguasa diktator Republik Dominika pada waktu itu Yaitu Rafael Trujillo Mirabel bersaudara merupakan aktivis politik yang tahanti memperjuangkan demokrasi dan keadilan Serta menjadi simbol perlawanan terhadap kediktatoran penguasa Republik Dominika pada waktu itu Hmm, berkali-kali mereka mendapat tekanan dan penganiayaan dari penguasa yang berakhir pada pembunuhan keji tersebut Tanggal ini sekaligus juga menandai ada dan diakuinya kekerasan berbasis gender Tanggal ini dideklarasikan pertama kali sebagai hari internasional untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 1981 Dalam Kongres Perempuan Amerika Latin yang pertama Berangkat dari hal itu kurang lebih ada 16 hari yang digunakan untuk mengkampanyekan tentang penghentian kekerasan terhadap perempuan Juga hak-hak perempuan yang harus ditegakkan Hal ini dilakukan untuk simbol dan penguatan pada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia Kampanye ini pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute Yang disponsori oleh Center for Women's Global Leadership pada tahun 1991 Dimulai dari tanggal 25 November hingga tanggal 10 Desember Yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia Internasional Sejak tahun 2003, Komnes Perempuan Indonesia secara resmi ikut andil dalam kampanye internasional tersebut Dengan menjadi inisiator dan fasilitator bagi gerakan-gerakan yang ada di berbagai daerah tentunya Ada beberapa rangkaian acara peringatan yang juga berkaitan erat dengan perempuan Nah, tanggal-tanggal penting dari 16 hari ini apa aja sih kak? Yang pertama, 25 November sebagai hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi awal kampanye ini perlangsung Kemudian, tanggal 1 Desember itu hari AIDS sedunia AIDS seperti yang kita tahu tidak dapat dijauhkan dengan stigma perempuan yang dilacurkan oleh ketidakadilan sistem di sekretarnya Entah mereka yang menjadi pekerja seks komersil atau perempuan para korban kekerasan seksual Sehingga kemudian tertular penyakit seksual Jadi, menderita HIV Terus di tanggal 2 Desember Ini merupakan hari internasional penghapusan perbudakan Tentu, ketika mendengar kata perbudakan Ingatan kita akan langsung mengingat pada zaman Zahilya dulu Dimana perempuan diberlakukan seperti budak yang tidak berharga dan bebas diperjual belikan Boleh digunakan secara seksual oleh tuannya Atau bahkan diwariskan oleh suaminya kepada orang lain Gak berhenti sampai disitu teman-teman Lanjut, di tanggal 3 Desember ini merupakan hari internasional bagi penyandang disabilitas 5 Desember sebagai hari internasional bagi sukarelawan Kemudian mendekati puncak acara ada di tanggal 6 Desember Sebagai hari tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap perempuan Selama 16 hari ini bukan hanya sekedar seremonial belaka Melainkan peringatan penuh terhadap siapapun Bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan Puncaknya adalah 10 Desember merupakan hari hak asasi manusia internasional Hari dimana kita diingatkan mengenai setiap mereka yang bernyawa mempunyai hak asasi yang sama Hak itu tidak memandang rupa dan kedudukan Juga sekaligus menjadi puncak peringatan bahwa perempuan merupakan bagian dari manusia Perempuan punya hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan yang ada Dan setiap kekerasan yang diterima oleh perempuan merupakan bagian dari pelanggaran HAM Perempuan berhak untuk merdeka seutuhnya Karena itu komnas perempuan dari para aktivis kemanusiaan lainnya Mengajak para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye yang diadakan selama 16 hari tersebut Menjadi bagian dari gerakan menolak setiap kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan terhadap perempuan Tahun ini komnas perempuan mengambil gerakan besar dengan tema gerak bersama Jangan tunda lagi sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual Tema ini bukan tema tanpa sebab Karena belum disahkannya RUU PKS yang sudah mangkrak selama bertahun-tahun Sehingga menjadi petanda bahwa pemerintah belum sepenuhnya mendukung perempuan untuk bebas dari kekerasan Karena sampai saat ini TPR justru mencabut RUU PKS dari prolegnas prioritas 2020 Karena pembahasannya dianggap terlalu sulit Entah bagian mana yang menyulitkan Apakah pemerintah masih beranggapan bahwa belum ada kedaruratan yang mengharuskan RUU ini disahkan Padahal angka kekerasan terhadap perempuan sangat mengkhawatirkan Bahkan semakin naik apalagi di masa pandemi ini Padahal juga RUU PKS itu kan jadi tumpuan harapan ya Bagi para perempuan untuk bisa terbebas dari kekerasan Untuk itu mari kita ambil bagian untuk mengawal RUU ini agar segera disahkan Jangan sampai dibiarkan hanya karena dianggap pembahasannya yang menyulitkan Gerak bersama sahkan RUU PKS Jangan tunda lagi Oke that's all about HAKTP ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga selalu Thanks for watching